salam cerdas salam rayu salam pasat duluran buat semuanya matur suun jangan lupa bahagia tetap sehat sukses dan lancar terus rezekinya dan diberi kemakmuran hidupnya dan jangan lupa tetap ngopi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu penyembuhan biar semua bisa memperagakan biar semua bisa menolong orang dari jarak jauh sampai bisa video call ataupun hanya telepon untuk penyembuhan pengisian air biar air itu bisa untuk penyembuhan Hai bagaimana Kang cara mengisi energi dalam air itu jarak jauh nah disini akan saya jabarkan bisa dipraktekkan jangan percaya saya dulu jangan asal percaya dipraktekkan itu kuncinya kalau enggak mau praktek jangan belajar jadi di saat kita ada temen penyembuhan atau saudara yang jauh dari kita sedang sakit in panas di perut pusing atau apa dan kita ingin menolong apalagi kena guna-guna gitu katanya kena serangan Pak kita ingin nolong media yang paling mudah kita gunakan adalah air adalah air jadi dengan telepon si pasien atau si target ini suruh menyediakan air kasih garam sedikit Hai kenapa kasih garam kan Hai garam itu adalah unsur penetral khususnya untuk orang-orang yang kena gangguan goib wajib Hai makan garam Hai tadi situ sampan cukup bicara lewat telepon nah disini kunci ilmu yang digunakan adalah kekuatan pikiran juga pernafasan juga rosol ini sebenernya kunci ini di tubuh kita itu ya tiga ilmu Hai tak dia suruh nyediain air duduk ngadep ke air itu suruh tutup gelas air itu dengan telapak tangan nah disitu main sampean rasa pernafasan dan pikiran yang menjadi titiknya itu kekuatan pikiran jenengah nah disaat dia megang menutup air ini sampean dari jarak jauh itu menjadi orang yang menutup gelas itu tadi sampan bisa izin dulu mohon maaf saya izin memakai rakan jenengan Hai kalau dia iya kan nah tindak lebih enak lagi Hai nanti di saat saya suruh niupkan sampan tiupkan ya atau gimana Oh iya kan Hai nah disitu sampan baru Hai mainnya di pernafasan jadi sampan bayangkan jadi orang itu yang sedang nutup gelas itu Hai tujuan sampan sakitnya apa untuk penyembuhan Hai sampan bisanya mantra atau doa apa terserah sampai Hai tarik nafas yang dalam lewat hidung Hai simpen di dada Hai antara dada dan pikiran jadikan satu jadi kekuatan rasa dan kekuatan pikiran Hai jadi situ capkan tujuan sampean dalam batin sampai Hai apa yang ingin sampean masukkan energi dalam air tersebut contoh dengan air ini si a nanti sakitnya ini akan mendapatkan kesembuhan dari keberkahan Tuhan atau atas izin Tuhan setelah selesai itu Hai dengan telepon campan suruh yang menutup Hai gelas itu tadi untuk meniupkan Hai juga melalui hidung ke gelas itu tadi Hai dah mas bak tiupkan Hai kuncinya disini Hai sampean menjadi orang tersebut Hai memakai rasa dan kekuatan pikiran karena apa tubuh kita sama rasa kita sama Hai daya pikir kita sebenarnya kalau bisa disinkronkan itu sama orang itu sama-sama bisa berpikir Hai itu minjam raga nanti setelah itu suruh minum Hai sisakan kalau ibarat yang sakit perut sisanya dioleskan di perut Hai nah minum sampean suruh tarik nafas tahan perut dada buang nanti sampean baru tanya bagaimana Hai itu sebenarnya cara mengisi energi jarak jauh maini rasa pernapasan dan kekuatan pikiran ini bisa sampai praktekan bisa sampean praktekan disaat teman saudara orang-orang terdekat sampean sedang sakit dan ada gangguan itu bisa sampean praktekan tetapi dari keyakinan jenengan dari kekuatan rasa jenengan dari pernapasan penjenengan dari kekuatan pikiran jenengan itu bisa tidak terbatas jarak apapun di saat sampean mampu menyamakan diri sampean dengan orang yang berada di tempat tersebut itu lebih enak jadi real langsung tidak hanya sekedar angan-angan benar-benar seperti itu nah ini semoga bermanfaat sampean bisa menolong orang lain enggak perlu jadi ahli seperti Tuhan enggak perlu jadi dukun enggak perlu ahli apa yang penting sampean bisa menolong orang lain dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk semuanya silahkan dipraktekkan dijalankan kalau sudah ada hasilnya baru dirasakan salam cerdas salam rayu sagung dumadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati